Salah satu kegiatan menghasilkan uang melalui internet selain jadi YouTuber atau TikToker adalah dengan melalui website. Kita bahkan bisa mendapat penghasilan yang sangat besar kalau ditekuni. Membuat website di zaman sekarang ini tidak harus tahu mengenai coding dan juga tidak perlu modal yang besar, bisa gratis malahan. Di video ini saya akan mempertahukan bagaimana caranya membuat website dengan gratis dan bagaimana cara menghasilkan uang melalui website. Halo guys, selamat datang lagi di channel Techofi bersama saya, Famih Hidayat. Bagi teman-teman yang belum tahu, channel ini berbagi banyak tutorial, trik, tips, maupun info-info seputar teknologi yang mempermudah kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti video ini. Jadi yang gak mau ketinggalan, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena disitu biasanya banyak hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini. Sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit tentang website ya. Teman-teman yang mau skip bagian penjelasan ini, silakan menitnya saya sudah taruh di deskripsi ya. Pengertian gampangnya website itu adalah sekumpulan halaman web yang berisi tulisan, foto, gambar, video, dan lain-lain yang dapat diakses siapa saja melalui internet. Isi website itu terserah pemilik dan pembuat websitenya. Bisa dijadikan kayak buku ya, jadi berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Bisa dijadikan biodata diri atau portfolio, bisa dijadikan portfolio bisnis juga atau usaha. Bisa dijadikan toko online sendiri, bisa dijadikan tempat nonton video kayak YouTube, bisa dijadikan tempat bersosial media kayak Facebook, dan sebagainya. Terserah, banyak jenisnya website. Memiliki website sangat menguntungkan di zaman yang semakin canggih ini. Dikutip dari kompas.com, pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5% atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Ini artinya, peluang memiliki website yang sukses juga semakin naik. Melalui website, teman-teman bisa membagikan hasil karya, portfolio, maupun menjual produk atau jasa. Untuk membuat website, kita memerlukan dua hal, yaitu domain dan hosting. Domain adalah nama untuk website kita, yang nantinya bisa memudahkan orang lain untuk mengunjungi website kita. Contohnya seperti facebook.com, google.com, takeoffee.id itu namanya domain. Kalau hosting, itu adalah tempat untuk menyimpan semua data-data yang ada di sebuah website. Lalu bagaimana cara mendapatkan domain dan hosting untuk website kita? Yaitu dengan membeli melalui penyedia layanan hosting dan domain. Contohnya seperti niaga hoster. Tapi tenang, untuk awal-awal kita bisa menggunakan layanan dari blogger atau wordpress untuk mendapatkan hosting dan domain gratis. Lalu nanti kalau sudah punya sedikit modal dan mau website kita itu lebih bagus dan lebih profesional, bisa membeli hosting dan domain. Harganya nggak mahal kok. Kalau di niaga hoster, kita bahkan bisa membeli hosting itu dengan harga mulai dari 10 ribuan. Nanti saya akan jelaskan di akhir video ya cara membeli hosting dan domain ini. Selain menyediakan hosting dan domain gratis, layanan seperti blogger atau wordpress.com ini juga merupakan CMS alias Content Management System. Pengertian gampangnya, CMS ini adalah sebuah sistem untuk mempermudah kita dalam mengatur website. Semua yang ada di website bisa dibuat dan diatur menggunakan CMS ini. Jadi tanpa perlu tahu coding. Dan banyak juga template-template yang disediakan. Jadi tinggal klik-klik, kelar. Jadi memang sangat cocok untuk pemula. Kalau di tutorial kali ini, saya akan mencontohkan membuat website gratis menggunakan blogger. Karena kalau menurut saya, untuk pemula itu lebih mudah menggunakan blogger daripada wordpress.com. Alasan kedua yaitu nantinya kita bisa memasang iklan di website gratis kita yang kita buat melalui blogger ini. Agar nantinya kita bisa dapat penghasilan tiap bulan melalui Google AdSense. Kalau di wordpress.com itu tidak bisa. Kalau ada teman-teman yang berpikir, ah ini mah tutorial cara bikin blog dong, bukan cara bikin website. Let's, jangan salah. Blog itu adalah salah satu jenis website. Iya memang kita bisa membuat blog melalui blogger ini. Tapi blogger ini bukan hanya bisa membuat website berjenis blog. Kita bisa menggunakan blogger ini untuk membuat website toko online, website profil perusahaan, website profil sekolah misalnya, website dual jasa, dan sebagainya. Oke langsung aja. Ya pertama-tama langsung aja buka browser, lalu ketikan blogger.com, enter. Nah ini dia situs blogger, tempat di mana kita bisa membuat website ya, website gratis. Lalu tekan aja ini buat blog. Nah disini akan diminta untuk login menggunakan akun Google atau Gmail. Jadi harus punya akun Google atau Gmail ya. Kalau belum punya silahkan buat dulu, setelah itu nanti login ya disini. Saya mau memasukkan dulu. Nah setelah login akan diminta untuk membuat nama untuk blog atau website kita. Misalnya saya mau membahas tentang teknologi ya, jadi misalnya Fahmi Gadget gitu kan. Fahmi Gadget berikutnya. Nah disini diminta untuk membuat alamat URL, jadi alamat website kita. Nah jadi kita coba Fahmi Gadget blogspot.com. Nah ini ada tulisan alamat blog ini tersedia, berarti belum ada yang pakai nama Fahmi Gadget.blogspot.com. Jadi ini bisa digunakan. Nah seperti yang teman-teman lihat, kalau kita menggunakan blogger untuk membuat website gratis, kita itu nanti website-nya nggak bisa. Dia tuh misalnya ini kan saya mau website saya tuh Fahmi Gadget. Nggak bisa dia nanti namanya jadi Fahmi Gadget.com, domainnya nggak bisa. Nah ini gratisan, jadi akan ada tulisan blogspot.com-nya. Nah kalau mau bikin di WordPress juga sama, bakal nanti misalnya Fahmi Gadget.wordpress.com gitu. Nah kalau teman-teman nggak mau ada blogspot-nya begini, mau yang kelihatan lebih profesional, misalnya Fahmi Gadget.com atau kayak Fahmi All Shop.com gitu kan. Nah teman-teman harus membeli domain yang berbayar gitu kan. Tapi itu bisa nanti bisa ke belakang. Jadi ini kita buat aja dulu, walaupun masih ada blogspot.com-nya. Jangan lupa kalau nggak ada tulisan alamat bloggini tersedia begini, berarti udah ada yang pake namanya. Jadi silahkan diganti ya. Oke setelah itu, setelah dapet alamat yang cocok, tekan berikutnya. Ini nama tampilan, jadi Fahmi Gadget aja. Selesai. Nah ini dia menu dashboard blogger kita. Nah kita langsung aja ke bagian tema untuk mengatur tema kita. Teman-teman bisa tekan dulu ini ya, lihat blog atau untuk melihat website kita tampilannya. Ini ya masih sangat kosong ya, belum ada apa-apanya. Ya masih begitu. Nah sekarang kita balik lagi ke sini, kita atur tema yang paling kita suka gitu. Yang sekarang kepakai itu yang ini dia, ya itu yang ini, Contempo Lite. Kalau teman-teman suka, bisa juga pake ini aja gitu kan, bisa disesuaikan juga nantinya untuk menu-menunya. Teman-teman dalam memilih tema ini juga sesuaikan dengan tujuan website. Ya jadi website ini atau blog ini mau dipake untuk apa gitu kan. Misalnya mau untuk jadi blog gitu kan, mau bikin tutorial misalnya, Atau mau jadi website berita, atau mau jadi toko online, atau mau bikin website portfolio, website perusahaan, website sekolah, dan sebagainya. Itu temanya juga disesuaikan ya, yang cocok. Ya kayak ini kan, contohnya ini untuk website restoran ya. Ini restoran, kan ada kue-kue. Kalau ini untuk blog, sepertinya. Ini bisa untuk website sekolah, website perusahaan, juga bisa ini. Toko online juga bisa ya ini. Nah kalau saya mau pilih yang ini aja, temanya, yang gelap ya. Jadi dipilih, setelah itu pilih terapkan. Jadi disesuaikan. Nah disini kita bisa ganti gambar latar belakang ya. Kalau mau, saya kan website-nya ini temanya teknologi ya. Gadget, jadi saya pilih ini aja gambarnya. Ini aja, selesai. Lalu saya juga mau disini kelanjutan. Saya mau rubah di bagian judul blog-nya. Phone-nya mau pakai ini, courier. Nah ini teman-teman bisa atur ya, disini ada banyak. Ini bisa diatur ke belakang aja sih ya. Saya cuma contohkan sebagian aja. Nah setelah itu, pilih ini, simpan. Nah setelah itu, coba kita ke blog atau website. Lalu direfresh dulu untuk melihat perubahannya. Nah sudah berubah ya, sesuai yang ditatur tadi. Lalu ini kembali aja. Kita sudah selesai mengatur tema ya tadi. Lalu kita ke bagian setelan. Nah disini kalau mau ganti judul lagi bisa. Nah disini ada menu favicon. Favicon ini untuk mengganti logo di samping judul website atau blog kita ya. Ini kan masih logo blogger ya. Ini bisa diganti disini, diklik aja. Nah lalu disini, pilih ini telusuri. Nah teman-teman disini upload logo untuk website teman-teman kan. Setelah itu nanti pilih simpan kalau sudah. Saya close dulu. Kita balik lagi ke setelan ya. Ini ada pengaturan privasi. Zona waktu ini rubah sesuai zona waktu teman-teman ya. Ya teman-teman bisa coba-coba sendiri ya. Tentang pengaturan yang disini. Tapi kalau menurut saya ini nggak perlu ada yang dirubah-rubah sih ya. Lalu kita coba ke bagian tata letak. Nah disini kita bisa ngatur tata letak, widget, dan menu-menu di website kita ya. Teman-teman nanti ini bisa dicoba-coba sendiri. Karena kalau saya contohkan semuanya akan kepencangan video ini. Mungkin saya akan buatkan tutorial selanjutnya kalau teman-teman mau gitu. Nah sekarang saya akan mencontohkan cara membuat postingan ya. Jadi tekan aja ini postingan baru. Nah akan muncul tampilan yang mirip-mirip seperti micro support ya. Nah disini teman-teman bisa mulai menulis apa yang mau teman-teman bagikan gitu kan. Contoh misalnya judulnya cara membuat blog gitu kan. Buat blog. Nah ini tuh bisa kita ubah font-nya kalau mau. Nah ini ubah ke bagian judul. Lalu bisa kita ubah ke rata tengah. Terbesar coba. Nah disini teman-teman tinggal tulis tuh apa isinya gitu kan. Blah-blah-blah gitu kan. Blah-blah gitu. Kalau mau memasukkan gambar bisa disini. Jadi bisa upload dari komputer kan. Ini pilih file. Misalnya mau upload foto. Ya ini misalnya. Baru tekan pilih. Ya ini bisa diatur posisinya. Bisa diatur juga besarnya. Baru kalau mau memasukkan video disini. Sama juga prosesnya ya. Bisa dari komputer. Bisa dari Youtube. Baru disini ada emoji. Karakter khusus ya. Baru bisa memasukkan link juga. Ya teman-teman silahkan dicoba lah sendiri ya. Soalnya kalau saya contohin semuanya itu kepanjangan nanti video ini. Begitu ya. Kalau misalnya teman-teman itu website-nya untuk toko online gitu kan. Berarti disini misalnya kayak katalog gitu kan. Katalog tas pria gitu kan misalnya. Nah disini nanti upload foto tasnya gitu kan. Beserta keterangan, harga, dan sebagainya. Teman-teman silahkan coba sendiri. Di Youtube juga ada banyak tutorial yang membahas cara membuat toko online melalui blogspot ini ya. Eh blogger maksudnya. Nanti kalau sudah selesai teman-teman bisa menekan publikasikan gitu kan. Nanti orang-orang lain bisa melihat postingan ini atau halaman ini gitu. Kita kembali aja dulu. Nah disini ada bagian juga statistik. Untuk melihat statistik blog atau website teman-teman. Jadi berapa pengunjungnya gitu-gitu. Disini ada bagian komentar. Untuk ngecek komentar-komentar. Disini ada bagian penghasilan. Untuk ngecek penghasilan teman-teman gitu-gitu. Silahkan teman-teman belajar dan coba-coba sendiri. Karena memang ya harus belajar gitu. Harus coba-coba sendiri agar bisa memahami dengan baik. Nah lalu di bagian penghasilan inilah teman-teman itu. Nantinya bisa mendaftar Google AdSense ya. Nah nanti kalau website atau blog teman-teman ini diterima untuk masuk ke program AdSense. Nantinya akan ada iklan-iklan yang muncul di blog teman-teman. Dan nantinya teman-teman juga bisa mendapatkan bayaran tiap bulan. Berdasarkan berapa banyak pengunjung website yang melihat atau mengklik iklan-iklan. Itu ya gitu. Selain melalui Google AdSense yang tadi itu. Teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan melalui website teman-teman. Itu dengan beberapa cara lain juga. Yang pertama bisa dengan menjual ad space atau space iklan. Jadi teman-teman bisa menawarkan ke perusahaan atau ke usaha-usaha begitu ya. Untuk memasang iklan di website teman-teman. Ya mungkin bisa pasang di sebelah atas atau di sebelah kiri gitu. Nanti bisa dijual itu. Ya misalnya contohnya nih. Contoh tarifnya misalnya kayak 1 juta untuk iklan dari perusahaan itu. Dipasang selama 7 hari misalnya di website teman-teman gitu. Jangan lupa semakin besar website teman-teman. Semakin terkenal website teman-teman. Ya bisa dinaikin tarifnya gitu loh. Lalu cara lain juga bisa dengan afiliasi marketing. Jadi teman-teman itu bantu mempromosikan sebuah produk dari usaha seseorang atau perusahaan lain gitu. Nah nanti kalau misalnya ada orang yang membeli produk tersebut. Teman-teman itu mendapatkan sebagian komisi gitu. Mendapatkan sebagian bayaran dari hasil penjualan produk itu. Itu salah satunya. Cara selanjutnya teman-teman juga bisa menjual produk atau layanan sendiri di website teman-teman kan. Lalu kalau website teman-teman itu rame ya. Berame pengunjungnya. Teman-teman juga nantinya bisa dihubungi oleh perusahaan untuk. Misalnya kayak dikasih ini barang untuk direview di website teman-teman gitu kan. Itu namanya konten bersponsor gitu. Jadi nanti teman-teman dibayar. Lalu teman-teman juga kalau memiliki skill khusus yang teman-teman itu sangat kuasai. Teman-teman juga bisa menawarkan kursus online gitu kan. Kursus online berbayar itu bisa juga melalui website. Jangan lupa apabila teman-teman mau website teman-teman itu lebih profesional dan lebih bagus. Jangan lupa untuk membeli domain dan hosting. Karena seperti yang teman-teman lihat ya tadi di tutorial tadi itu. Kalau website teman-teman itu masih menggunakan domain gratis. Ya itu ada blogspot.com-nya di belakang gitu. Dan itu sangat tidak terlihat profesional gitu kan. Kalau teman-teman itu sudah membeli domain sendiri. Udah nggak ada itu blogspot.com begitu-begitu. Coba perhatikan website-website yang terkenal itu kan nggak ada yang pakai blogspot atau wordpress.com gitu kan. Semuanya contoh kayak kompas.com gitu, facebook.com gitu. Selain terlihat lebih profesional. Kalau punya domain sendiri juga itu bisa meningkatkan kepercayaan calon pelanggan gitu. Pelanggan website teman-teman. Atau calon pembeli kalau teman-teman itu punya website toko online. Selain membeli domain, seperti yang saya bilang beli juga hosting. Karena kalau teman-teman itu masih menggunakan hosting yang gratisan. Itu akan ada banyak aturan-aturan dan batasan-batasan untuk website kita. Kalau blogger itu kan layanan milik dari perusahaan Google ya. Nah, teman-teman sebenarnya itu tidak memiliki kontrol penuh atas website teman-teman. Sehingga sewaktu-waktu jika kalian dianggap melanggar kebijakan, melanggar aturan begitu kan. Website teman-teman itu bisa dihapus kapan saja. Nah, kalau beli hosting sendiri, teman-teman itu bisa mengatur website sesuka hati. Dan kalian adalah pemilik utama dari data-data website yang tersimpan di server hosting. Sehingga teman-teman memiliki kontrol penuh untuk mengelolanya. Keuntungan lain kalau membeli layanan hosting itu adalah kualitas server itu lebih baik daripada hosting yang gratisan. Lalu kalau ada masalah, permasalahan di website teman-teman itu, bisa menelpon atau menghubungi penyedia layanan hosting itu untuk mendapatkan dukungan layanan gitu kan. Dibantu nantinya, dicari solusinya gitu kan. Kalau kayak blogger gitu, teman-teman kalau ada masalah di website teman-teman itu, mau menghubungi Google itu akan sangat susah. Selain dukungan layanan teknis tadi itu, teman-teman juga mendapatkan dukungan keamanan. Jadi kalau misalnya website teman-teman itu kena virus atau kena hacker gitu kan, diserang hacker, teman-teman juga bisa mengajukan komplain atau meminta bantuan kepada perusahaan penyedia layanan hosting ini. Tempat di mana teman-teman membeli hosting itu gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membeli hosting dan domain. Karena menurut saya, walaupun misalnya teman-teman itu baru belajar mau mengelola website, membeli hosting dan domain itu merupakan investasi jangka panjang yang bisa sangat menguntungkan. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, saya sangat merekomendasikan untuk membeli hosting dan domain ini melalui Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah salah satu perusahaan penyedia layanan hosting dan domain terbaik di Indonesia, yang telah melayani lebih dari 29 juta pelanggan di 178 negara. Kelebihan dari Niaga Hoster adalah hostingnya yang super cepat, lalu keamanan ekstra untuk melindungi website kita dari hacker, malware, dan virus dengan teknologi keamanan Immunify T60. Harga-harga yang terjangkau dengan fitur lengkap, lalu jaminan kualitas uptime server mencapai 99,98%. Yang artinya, website kita dijamin 99,98% tidak akan down atau error. Terus, tidak juga dukungan support 24 jam non-stop apabila kita memerlukan bantuan seputar website kita. Dan juga ada garansi 30 hari uang kembali apabila tidak puas dengan layanan hosting dari Niaga Hoster. Teman-teman yang tertarik, langsung aja tekan link yang ada di deskripsi video ini. Nanti langsung akan terbuka situs Niaga Hoster ya. Pakai HP juga bisa ya untuk membuka situs Niaga Hoster ini. Lalu, teman-teman itu scroll terus ke bawah. Nah, ini dia paket-paket hosting dari Niaga Hoster yang sangat-sangat terjangkau ya. Nah, teman-teman bisa memilih paket yang baik, yang hanya butuh 10 ribuan aja per bulan untuk modalnya gitu. Ini juga sudah sangat bagus, tapi kalau teman-teman memilih yang paket personal, ini dia tuh ada diskon up to 75%. Jadi, hanya segini bayarannya ya. Kalau mau pilih yang personal, langsung aja tekan pilih sekarang. Nah, ini dia. Jadi, kalau teman-teman pilih yang paket yang 3 tahun, paket personal itu dapat diskon 75%. Kalau 2 tahun 50, kalau setahun 50 juga diskonnya. Nah, lalu disini buat nama domain atau nama website teman-teman. Ya, saya contohkan disini misalnya famihidayat. .ini.com-nya bisa dipilih ya. .com, .id, dan sebagainya. .com aja yang paling banyak dipakai. Nah, lalu disini cek domain. Karena nama domain atau nama website itu tidak ada yang sama ya. Jadi, harus dicek dulu. Nah, famihidayat.com tersedia untuk dipakai dengan harga 0 rupiah. Karena kalau di Niagara Hoster, kita dapat domain gratis. Lalu tekan aja tambahkan ke card. Nah, setelah itu lanjutkan. Lanjutkan. Nah, disini teman-teman bisa memilih metode pembayaran yang teman-teman mau. Ya, ada banyak disini pilihannya. Misalnya mau pilih BCA, ya pilih aja ditekan. Nah, kalau teman-teman mau lebih murah lagi, teman-teman bisa memasukkan kode kupon tekoviid agar dapat potongan 10%. Nah, jadi yang harus dibayarkan hanya segini. Untuk 3 tahun, ya ini sudah sangat worth it. Jangan lupa, Niagara Hoster punya garansi 30 hari uang kembali apabila tidak puas dengan layanan hosting dari Niagara Hoster. Oke, itu dia. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena itu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Sekaligus, teman-teman juga akan mendapat pemberitahuan setiap ada video baru dari tekovi. Follow juga akun Instagram dan TikTok tekovi, karena di sana ada video-video pendek mengenai teknologi yang pasti kalian suka. Linknya ada di deskripsi, ya tekan aja di deskripsi. Oke, di samping saya ini ada 2 video, ya teman-teman bisa pilih. Teman-teman kalau mau tahu penjelasan lebih di dalam lagi tentang apa itu website, domain, hosting, dan sebagainya, tekan aja di atas ini. Atau bisa juga pilih yang di bawah. Silahkan. Oke, saya Fami Dayat, and see you soon. Sub indo by broth3rmax